sesuai kita lihat dari tampak belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan warung kinaya di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial mengenai family rabbit yaitu abutmen dengan menggunakan referensi dari ini jembatan yang kemarin pernah kami rencanakan ini referensi yang akan kita pakai untuk membuat abutmen abutmen yang ini kita akan pakai referensinya kita akan ke rabbit baik kita rabbit dulu lalu ke new family kita akan buat family dari abutmen kemudian kita pilih struktur foundation baik kita akan buka ini open oke setelah terbuka kita akan menggunakan referensi dari cat yang tadi saya buka caranya kita ke bagian sini elevacion sebelah kiri baik ke sini kemudian kita buka cat catnya saya akan mengambil referensi dari abutmen ini dari abutmen ini disini saya selama memindahkan abutmen ini ke file untuk file baru agar tidak berat ini kita copy disini kita insert lalu import cat kemudian kita cari file nya yaitu ini ya abutmen dan pilih ops sorry dulu saya akan mengatur project unit ini ya ke cm dulu sesuai satuannya ada di cat oke lalu kita ke insert import cat cari file file nya ini abutmen ini kita pilih cm lalu saya pilih center to center oke lalu open like ini dia sebenarnya kita memindahkan ke sini ya ke center line ini ya saya akan membuat dulu untuk referensi plane referensi plane nya disini saya akan menggambar satu sini buat sini supaya pas di as baik lalu klik referensi nya lalu move ke center line sini oke ini bisa dihapus yang tadi hapus aja oke baik ini saya panjangkan dulu oke central line nya atau as nya ini ini saya besarkan ini saya geser oke oke cukup oke setelah referensi ke import kita tinggal kita tinggal membuat referensi plane yaitu garis disini kita akan buat garis disini ya kita buat garis kita pakai ini pertama klik create lalu referensi plane ya saya ulangin ya create dari create lalu reference plane disini lalu pilih di pick point kemudian sesuaikan jarak yang ada disini misalnya 175 kita buat disini 175 lalu arahkan kesini lalu arahkan kesini lagi ke sebelah kiri kemudian kita buat jarak 40 arahkan kesini kesini lalu sebelah sini jarak 70 buat 70 oke misi 70 juga oke disini 30 supaya lagi cepat saya akan mempercepat video ini agar tidak memakan waktu ya oke terbaik teman-teman setelah kita selesai membuat reference plane selanjutnya kita akan menggambar sesuai gambar dari abutman ini dan ini darahnya itu grid grid extrusion lalu pilih elevasi kita memakai elevasi lab ini kita kasih lab right disini lalu oke kalau kita gambar kita gambar biasa dari sini ke sini ke sini kemudian ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini benarnya ini sangat mudah sangat mudah untuk dibuat kita hanya memakai referensi dari cat mengikuti gambar yang ada di cat oke disini oke oke disini oke disini oke disini oke disini ini lalu kesini kemudian finish oke baik setelah selesai kita akan mengatur panjang dan lebar dari abutman kita lihat referensi dari cat disini panjangnya yaitu sekitar 11 11 meter dan lebar platpurnya bawahnya yaitu sekitar 350 kita kembali ke rapid nah disini kita klik disini oke disini ya ini panjangnya 11 lalu ini 350 oke kita oke saja dulu ya oke 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 kita ke sekarang beralih ke 3D kita lihat 3D nya klik jika tidak berubah panjangnya itu klik disini lalu atur disini extrusion nya disini extrusion n panjang nya 11 meter kemudian kita kasih material disini ya kita kasih material disini disini material kita kasih lalu kita pilih struktur material oke kita lihat disini realistis nya nah ini oke kita coba disini ya disini ada struktur material ternyata kategori belum kita pilih kita pilih material nya disini concrete oke concrete disini kita klik 2x lalu apply oke baik sekarang kita lihat dari sini kita putar orbit oke itu ya baik sudah kelihatan material oke kita skip aja kita kembali ke trili oke 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 jika sudah selesai teman-teman bisa menghapus referensi ini ini oke referensi ini ya dihapus saja tidak apa-apa oke kita lihat kita lihat dari tampak belakang seperti ini tampak depan oh ya tampak samping kanan tampak samping kiri tampak depan oke tampak depan begini tampak kirinya begini baik selanjutnya teman-teman shift ini file ini jika belum di save kita akan langsung ke mengimportnya ke project sebelumnya kita harus membuka membuat project baru dulu agar bisa langsung import kita klik disini file lalu view lalu project lalu pilih structural template kemudian oke kita tunggu oke disini kita ke level 1 dulu lalu kita matikan lalu ke sini kita ke sini 3D 3D disini oke disini kemudian teman-teman pilih load into project and close ini akan langsung menuju ke project yang baru kita buat nah disini diminta untuk men-ship family ini baik saya ship family ini saya ship disini ya family boot abutment abutment setelah setelah disiap dia akan ke lembaran baru project yang baru kita buat nah disini dia kita tinggal taruh aja disini sudah muncul family abutment 1 otomatis lalu kita tempatkan saja disini oke lalu modify baik baik sekarang kita lihat 3D nya oke disini 3D nya kita lihat arah oke disini ini levelnya levelnya kita buat top abutment kita buat 4 meter baik ini bottom plat pur ini plat pur ini top abutment kita lihat di untuk not nya baik ini untuk shot nya oke west oke pas kita lihat realistis oke kita masuk ya material yang sudah kita buat tadi otomatis dia akan masuk sesuai apa yang kita buat di family ini material ini kemudian kita ship ship project jika mau membuat pulangan teman-teman ship dulu project nya baru ke detil ya membuat detil tulangannya untuk hal ini saya akan menyiap dulu project ini disini di ship abutment satu oke saya ship oke mungkin seperti ini ya tampilan dari abutment yang kita ambil dari referensi dari AutoCAD gambar jembatan yang kemarin pernah kami rencanakan nah ini dia mungkin seperti inilah kalau ditampilan 3D baik teman-teman mungkin sekian sekian tutorial dari saya kita beralih ke tutorial selanjutnya jangan lupa share like and subscribe dan komen jika ada pertanyaan assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh terima selamat menikmati